Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel youtube Science Life Gaming Oke teman-teman, di video kali ini saya membahas Gimana sih cara menyelesaikan semua misi yang ada di 4th anniversary 7D Fast Dan gimana juga kita cara mendapatkan full goldnya Kan kadang-kadang pas claim goldnya gak full sampai 4500 atau mungkin gimana gitu ya Gimana gitu ya caranya ya Jadi disini saya mau bahas misi-misi apa aja sih yang ada di event anniversary ini Dan kita juga bisa dapat gold secara gratis ya Oke sebelum saya membahas tentang 7D Festival anniversary ini Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum klik tombol merah yang ada di bawah Yang bertulikan subscribe teman-teman buruan aja langsung aja di klik tombol merah yang di bawah Yang bertulisan subscribe buruan teman-teman Di subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang ke depannya ya Buruan teman-teman di subscribe dulu Dipencet dulu tombol subscribe nya ya teman-teman Udah dipencet Nah kalau udah dipencet Langsung aja aktifin loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video dari saya Seputar game Ultimax Factor Vipal Dan jangan lupa like juga videonya ya teman-teman Dan buat teman-teman yang mau request video tutorial game Ultimax Factor Vipal Itu bisa banget dengan cara tulis aja di kolom komentar Nanti saya akan baca dan Saya akan buatkan tutorialnya di next content selanjutnya ya Saya akan buatkan request kalian di next content selanjutnya ya Buruan Langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman Tutorial apa gitu ya Kalian boleh request videonya ya Video tutorial game Ultimax Factor Vipal ini ya Oke kita langsung aja ke Inti videonya ya Jadi event ini keluar pas ada event GP ya Dan hadiahnya ini kita bisa dapetin gold gratis sebanyak 4500 Dengan syarat kalau teman-teman mau semua goldnya ini dapet Teman-teman harus menyelesaikan 100 misi ataupun 100 misi yang ada disini ya Jadi setiap teman-teman nyelesaikan 1 quest disini akan bertambah 111 sampai 100 ya Dan kalau teman-teman gak bisa dapetin sampai 100 goldnya ini gak bakal nyampe 4500 ya Kemungkinan 3500 atau bagaimana gitu ya Sesuai dengan jumlah poin teman-teman ya Misalkan semakin banyak teman-teman ngerjain misinya semakin banyak poinnya Semakin banyak juga gold yang bisa teman-teman dapet ya Dan ini maksimal 4500 kalau teman-teman bisa nyampe 100 Ini bisa didapatkan secara gratis ya 4500 ini ya Jadi kita langsung aja gimana sih caranya Untuk menyelesaikan semua quest dari day pertama hingga day 5 ya Ayo kita gas kita langsung bahas Yang pertama teman-teman disini tinggal login aja selama 7 hari Jangan sampai ketinggalan ya Karena hadiahnya ini lumayan dari ini Skol Ninja Orang Ninja Tool Orang Ninja Tool Apa ini Orang Soul Orang Ninja Soul ya Orang Ninja Soul Terus Orang Ninja Tool Index Upgrade Speed Food-food ya Terus Fantasy Color Hand Ini Mudra Terus disini adalah Ninja R17 Isinya itu ada Sage Jiraya Nagato Itachi Sano Mete Rumi ya Wah ini Ninja yang old banget ya Udah lama gitu ya Untuk yang ini teman-teman tinggal main aja Adventure ya Untuk yang ini ya Adventure Terus teman-teman kelarin Main yang ini ya Nah yang ini nih Seperti ini Seperti ini ya Teman-teman main aja yang kayak gini Sebanyak 900 kali Itu udah paling mentok atau paling poolnya ya Nah 50 Nih disini saya udah kelar semua ya 50 kali 100 kali 200 kali 300 kali 400 kali 600 kali 750 900 Disini saya udah pull Ini pake speed ya Lumayan Eh pake speed gitu Pake makanan ini ya Stamina ya Saya ngabisin stamina itu lumayan banyak ya Dan kalau yang ini saya belum selesai Challenge Elite nya Disini saya baru 42 Disini challenge Elite ini yang ini ya teman-teman ya Ke Adventure lalu Ke Elite ya Sebelah sini ya Teman-teman tinggal main aja Sebanyak 200 kali itu udah paling mentok ya 200 kali itu udah paling mentok ya Nah Disini saya baru 42 ya Begini aja sih Nah ini paling mentoknya 200 ya Berarti ini saya sisa 4 Oh 5 Sisa 5 ya Sisa 5 oke 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 Kayak gini aja ya Yang kedua Disini teman-teman tinggal ngabisin Rio sebanyak Sambi 12 12 juta Berapa ini 24 30 Ini sebenarnya gampang ngabisin Rio ya Teman-teman pasti tau lah ya Setiap teman-teman main Adventure Sebentar Nih Main Adventure Teman-teman itu kan kayak bakal dapet misteri Shop gitu ya Kayak misteri shop gitu ya Nih sebentar saya contohin nih Saya akan dapatkan misteri shopnya ya Bentar teman-teman Oke teman-teman balik lagi Nah kalau cara mau ngabisin Rio nya itu Gampang banget ya menurut saya ya Jadi teman-teman tinggal main aja disini Sampai muncul misteri shop ini ya Yang ini yang kapal ini ya Karena disini kena duitnya juga lumayan gede ya Tuh ya Teman-teman tinggal beli-beli aja ya Nah beli-beli aja disini kenanya gede-gede ya Wow ini mantep banget sih Teman-teman tinggal beli-beli aja lah seperti ini ya Beli-beli aja kayak gitu Nah sampai pool kayak gini ya Sampai pool kayak gini Nah disini dia bakal kena Rio nya itu lumayan besar ya Gede juga ya Karena saya Kalau ngabisin Rio ya disitu ya Shop-shop gitu ya Atau enggak teman-teman Maka aja di skulptur mountain ya Kalau mau ngabisin Rio itu ya Karena kan kita Kalau masang skulptur mountain itu Kan ada yang pakai gold dan pakai Rio Nah itu juga bisa banget untuk teman-teman Gunain caranya untuk bisa ngabisin Rio ya Duh nge-lag dong masuk ke ninja school Sebentar teman-teman Oke nah jadi kayak gini ya Teman-teman tinggal pakai aja nih Kan ini yang gunain Rio juga ya Jadi ya ini bisa juga untuk mengerjakan misi Konsum Konsum Nah konsumen Rio Nah ini bisa ya Disini saya cepat banget Ngabisin Rio nya ya Jadi saya paling prioritas untuk ngabisin Rio sih Yang ini ya di shop ini ya Jadi itu caranya untuk ngabisin Ini ngerjain misi nya ngabisin Rio aja lah ya Terus yang ini Adven Teman-teman udah tau lah ya Adven itu Kita upgrade ninja Ke latar merah Latar ungu Latar oran Nah seperti ini nih Kenapa nge-lag setiap masuk ke sini ya Eh parahnya Parahnya Oke teman-teman Nah jadi kayak gini ya Teman-teman tinggal Adven aja Ini ninjanya nih Tinggal pencet yang ini Tulisan Adven Itu dia bakal Nyelesain misinya ya Tapi disini ada Advennya suruh berapa kali ya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Disini Advennya paling tinggi itu 20 kali Berarti teman-teman harus meng-adven ninja itu Sebanyak 20 kali ya Wow Ya bebas sih ninja apa aja ya Mau combo karti Ninja R15 Ninja R17 R16 Bebas Semuanya bisa ya Dan yang ke ininya Teman-teman hanya Wah ini sih Harusnya teman-teman Kalau menghabisin gold Itu mendingan di event yang kemarin-marin Itu ya Itu event GP Group purkes itu ya Karena disitu ya Kalau teman-teman ngabisin ya Ibaratnya ini cashbacknya ya Meskipun gak terlalu banyak Tapi lumayan lah ya Ada R168 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 Untuk yang D3 Ini teman-teman Tinggal main arena aja Sebanyak 40 kali ya Ini arena yang ini ya Teman-teman Ini arena yang ini ya Teman-teman mainin ini aja Arena yang ini Sebanyak 40 kali Ya Emang sih Kita harus pakai Ngelarin gold dikit ya Tapi ya gak apa-apa ya Yang penting Dapat cashbacknya ini R168 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 Tapi ya Kalau Teman-teman pengen Ngelarin Gratisan Mungkin Bisa atau gak ya Kayaknya gak bisa deh Apa bisa Bisa sih Atau gak bisa Saya gak tau juga sih Saya gak tau juga sih Soalnya saya disini Maka gold ya Maka gold juga Untuk main Asia Arena ini ya Hingga Sebanyak 31 kali ya Wow Jadi sehari Saya itu Misalkan Main arena 5 kali Ditambah Jadi 10 kali Main arena lah ya saya Sehari Jadi main 10 kali arena ya Untuk yang ini Upgrade Curset seal Teman-teman udah pasti tau Curset seal itu yang mana Sering saya bahas ya Jadi Curset seal itu ya Nah Misalkan teman-teman Masuk ke Ninjaman aja Nah Disini Eh ini gate Ini gate Nah Curset seal ini Yang ini ya Teman-teman disini upgrade aja Disini kalau 20 20 20 80 ya Jadi 80 Kalau di total Semuanya jadi level 80 ya Coba disini Kita harus upgrade Curset seal itu Sampai berapa ya Ternyata upgrade Curset sealnya Sampai 80 Pas banget ya Satu ninja Udah bisa kelar semua ya Dari ujung ke ujung ya Upgradenya ya Challenge text Kalau yang ini Teman-teman Tinggal Main Keluar Trial room Habis itu Teman-teman Main yang namanya White Nah Main jetsu army Seperti ini ya Ini Setiap malam itu Kita dapat 3 kali kesempatan Untuk main jetsu army ya Jadi ya main jetsu army aja ya Kalau yang ini ya Terus yang d4 nya Disini daily text Disini teman-teman Hanya tinggal membeli rio Sebanyak 30 kali Dan membeli stamina Sebanyak 24 Nah yang ini ya Stamina Dan rio nya ini ya Saya udah beli juga Untuk yang Sebelahnya ini Sam Samanis Samanis Yang ini yang Kayak Kodok-kodok gitu ya Kita masuk ke ninja school Ngelek 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 Terus Habis masuk ke ninja school Teman-teman Cari aja nih Yang Ini gambarnya dia nih ya Book Gambarnya itu ya Habis itu Teman-teman Klik aja Nah disini Teman-teman Bebas mau upgrade Yang mana aja ini bebas ya Bisa ya Mana aja bisa ya Bisa ya Ini mana aja bisa ya Disini kita suruh upgrade Sampai berapa kali Coba kita lihat D4 Sebanyak 120 kali Wow Lumayan banyak ya Jadi kita sekali upgrade Itu bisa 10 kali 10 kali ya 10 kali Jadi ya Cepet lah Untuk ngerjaan Misi yang ini ya Untuk client textnya Disini teman-teman Tinggal main Client Intech Challenge Client Intech 12 kali Client Donate 20 kali Amasen Nah Disini saya udah Client ya Eh udah Client gak tuh Udah Selesai ya 6 kali Client Intech Client Donate Amas Grab Client Red Packet Gimana sih Cara ngerjaan Misi yang ini Mungkin Ada yang bingung ya Jadi teman-teman Tinggal Masuk aja Ke Client ya Nah Masuk aja Ke Client Yang pertama itu Client Donate Client Donate Itu Client Apa sih Nah Jadi teman-teman Tinggal masuk aja Ini Research Center Ya Research Center Habis itu Klik Disini teman-teman Tinggal donate aja Ini di resetnya Jam 5 sore ya Jadi Aduh Filek Filek Jam 5 sore Teman-teman Tinggal donate aja Ini donate yang mana aja Bisa ya Kita dapet 5 kali Donate ya Jadi sehari itu 5 kali ya Terus Client Intech Itu apa Nih Jadi teman-teman Mungkin yang sering Nyerang-nyerang Boss-boss Disini Itu Bisa ngerjain misinya Dengan cepat ya Nih tinggal begini aja Teman-teman tinggal Pencet challenge aja Ini Sama Di resetnya Juga jam 5 ya Terus Terus yang Grab Red Red Packet Itu yang mana sih Teman-teman masuk aja Ke client benefit Tetapi Disini teman-teman Harus ada yang Meng-give Ataupun teman-teman Send aja sendiri Disini paketnya Seperti ini ya Teman-teman tinggal Ambil doang ya Grab Grab ini nih ya Tinggal ambil aja Disini Tapi ini harus ada yang Nge-give ya Entah itu member Ataupun teman-teman sendiri Terus yang terakhirnya itu Kita harus send Paket Red Itu ya Caranya gimana Nih teman-teman Tinggal pencet aja Kesini Kebagian send Habis itu teman-teman Tinggal pilih Mau yang mana Ini 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 Kalau teman-teman Meng-marjain misi ini Saya saranin Untuk teman-teman Pilih aja yang Rio ya Kenapa Rio Karena harga Untuk Yang Rio ini Lebih murah Dibandingkan yang lain ya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Disini 288 688 Disi sebelahnya Sama 288 688 Dan untuk yang Rio ini Lebih murah Kenapa Saya bilang murah Nah Yang pertama itu 98 Yang bawahnya itu 288 Jadi buat teman-teman Yang mengerjain misi ini Silahkan ya Tetapi ini Kayaknya D nya itu Gak cukup ya Karena Kalau Untuk yang PIP 1-3 itu Kayaknya Cuman bisa sekali Send doang ya Disini Soalnya ada keterangannya Nah Nah tuh PIP 1 Unlock PIP 7 Disini ada lagi PIP 3 PIP 8 PIP 3 PIP 8 Wah Karena gede juga Terus Kita Lanjut lagi Yang D5 Aduh Baterai Ini open trial Chess Jadi teman-teman Setiap Main ninja trial Itu teman-teman Karena kayaknya Ada buka Chess Chess gitu Dan hadiah Di dalamnya itu Coin ninja trial Trialnya itu sendiri Jadi ngebuka-buka Petinya Begitu ya Setiap teman-teman Habis Ngelawan Musuh yang disini Teman-teman Itu bakal dapat Chess ya Jadi teman-teman Tinggal buka aja Dan misinya Itu akan selesai Misinya itu Akan selesai Sesuai Sama yang disini Disuruhnya Berapa buka Chessnya Disini saya Udah ngebuka 49 Chess Atau kotaknya Di ninja trial Teman-teman Tinggal main aja Setiap Setiap jam 5 Itu riset Si ninja trial Terus yang ini Trial Trial score Trial Trial score Trial score Skor itu apa sih Nah Skor itu Jadi teman-teman Tinggal main aja Sebanyak-banyaknya Minimal mentok 80 ya Nih Trial score ini Kayak gini ya Teman-teman Harus mengumpulkan Skor di ninja trial Itu ya Sampai skornya itu Menyentuh Poin Berapa ini Berapa itu 80 ribu Disitu saya Udah Ngelebihin Ngelebihin ya Tadi ya Kan kemarin kan 60 Kemarin lagi 60 Kemarin lagi 60 Wah udah Lebih banget Terus yang Sebelahnya Nge trio Cara cepat Ngambil trio Itu gampang ya Teman-teman Gak usah Ya Susah-susah Gampang ya Yang pertama Kalau teman-teman Udah Kebuka Di trial ini Teman-teman Dikal klik aja Trial nya Habis itu Teman-teman Tinggal main aja Grade Shinobi Karena di Grade Shinobi Ini teman-teman Bisa mendapatkan Ryo Nah Disini kita bisa Dapat ini Untuk dijual Dan disini Kita bisa Mendapatkan Ryo Dengan cara Main ini Terus Di bawahnya Makanan 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 Disini juga Bisa dapat Ryo Di clone Challenge Atau skill Challenge Atau tidak Teman-teman Pasti kan Nyerang Kurama Teman-teman Masuk aja Ke back Habis itu Buka Yang namanya Yang ada Gambar Gunbainya Si Madara Nah Sebentar Saya scroll Saya cari dulu Itemnya itu Apa Gunbainya Nah Ini dia Karena setel Teman-teman Buka ini Teman-teman Akan mendapatkan 100.000 Ryo Langsung Kita coba Contoh Buka Satu Nah Lihat tuh 110 Karena disini Tulisannya Bisa Mendapatkan 100 Ryo Mungkin Bisa lebih Dari 100 Ryo Juga Jadi Cara cepat Dapetin Goldnya Kayak gitu Tadi Main Di Great Shinobi Kalau Buka Di Madara Itu Sih Kalau Cara Cepat Cuman Ada Juga Cara Cara Yang Lain Kayak Teman-teman Ngumpulin Yang Emas Batangan Gitu Seperti Ini Gold Bar Gitu Bisa Dijual Ntar Dapat Ryo Berapa Misi Yang Ryo Masih Mudah Masih Gak Terlalu Sulit Susah Gampang Yang Sulit Menurut Saya Yang Atas Rada PR Kenapa Saya Rada PR Karena Disini Kita Membutuhkan Banyak Stamina Yang Dimana Stamina Susah Susah Untuk Dicari Teman-teman Disini Saya Sudah Buang Banyak Stamina Disini Juga Belum Sih Baru 451 Ya Jadi Kayak Gitu Aja Dan Kalau Teman-teman Sudah Sukses Semuanya Sudah Kelar Semuanya Misinya Teman-teman Akan Mendapatkan 100 Poin Dan Full Teman-teman Akan Mendapatkan 4500 Gold Langsung Tinggal Colet Aja Ini Dia Bakal Bisa Diambil Di Hari-hari Terakhir Mungkin Di Satu Atau Tinggal Sisa Sehari Lagi Atau Sisa Berapa Jam Lagi Mungkin Bisa Diambil Mungkin Sisa Sehari Lagi Bisa Diambil Jadi Silahkan Teman-teman Untuk Ngerjain Misinya Karena Ini Lumayan Banyak Teman-teman Bisa Dapetin Gold Sebanyak 4500 Ini Secara Cepat Dan Tidak Usah Ngumpulin Lama-lama Jadi Teman-teman Mungkin Modal Dikit Gold Untuk Ngerjain Misinya Mungkin Misi Yang Arena Ini Mungkin Maka Gold Musik Pun Dikit Lumayan Juga Kalau Dapat 4500 Sudah Gitu Kita Dikasih Fragment Ninja R17 Lagi Mantep Oke Teman-teman Mungkin Videonya Cara Menyelesaikan Semua Misi Yang Ada Di 4 Anniversary 7D Festival Sampai Disini Terima kasih Buat Teman-teman Yang Nonton Video Sampai Akhir Terima Kasih Juga Buat Teman-teman Yang Klik Tombol Merah Satupun Sudah Pencet Tombol Merah Yang Bertuliskan Subscribe Saya Sangat Terima Kasih Yang Belum Buruan Teman-teman Diklik Di Pencet Dulu Tombol Merah Yang Di Bawah Yang Berputikan Subscribe Disubscribe Dulu Channel Ini Agar Channel Ini Makin Berkembang Kedepannya Teman-teman Buruan Disubscribe Dulu Pencet Dulu Tombol Subscribe Teman-teman Dan Terima Kasih Juga Buat Teman-teman Yang Udah Aktif Lonceng Dan Like Videonya Dan Sekali Lagi Saya Ingatkan Buat Teman-teman Yang Mau Request Video Itu Bisa Bangan Cara Tulis Di Kolom Komentar Teman-teman Mau Tutorial Apa Seputar Game Ultimate Fact People Nanti Saya Kan Buatkan Videonya Di Next Conten Selanjutnya Oke Teman-teman Terima Kasih Selama Menonton Dan Sampai Jumpa Di Game Ultimate Fact People Selanjutnya Dadah Dadah